Tidak kurang dari 173 jama'ah haji asal Kabupaten Kota Waringin Barat tiba di Pangkalambun. Mereka datang di Indonesia sejak kemarin usai menunaikan ibadah suci di Mekah melalui embarkasi Kalimantan Tengah dan Kalsel yang tergabung dalam kelompok terbang Kloter 5 Embarkasi Banjarmasin. Keluarga para jama'ah haji memadati halaman Masjid Agung Riyadu Salihin Pangkalambun untuk menyambut dan menjebut keluarga mereka usai menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci Mekah. Kedatangan jama'ah haji di Pangkalambun menggunakan 4 unit bus setelah melakukan perjalanan dari Asrama Haji Almabrur, Palangkaraya. Mereka tiba sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan disambut langsung oleh PJ Bupati Kota Waringin Barat, pimpinan DPRD Kota Waringin Barat dan jajaran SOPD lainnya serta keluarga jama'ah haji di halaman Masjid Agung Riyadu Salihin. Suasana haru menyelimuti saat penyambutan jama'ah haji terutama saat para jama'ah haji bertemu kembali dengan keluarga setelah ditinggalkan selama kurang lebih 1 bulan di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Barat yang juga sekaligus sebagai Ketua Kelotar menyampaikan bahwa jama'ah haji asal Kota Waringin Barat tiba di Tanah Air melalui Bandara Syamsudin Nur Banjermasin, Kalimantan Selatan. Jama'ah utuh tidak ada yang kurang satu pun, begitu juga dengan kesehatan, semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Ketua Kelotar 5 yang membawahi Kabupaten Kota Waringin Barat Kabupaten Baritu Timur, kemudian Kalamandau Alhamdulillah perjalanan jama'ah haji kelotar 5 khususnya Kabupaten Kota Waringin Barat dari awal sampai usainya proses haji berjalan secara lancar pada umumnya Alhamdulillah di klotar kita, jama'ah-jama'ah yang lansia kita utamakan dulu, kita lindungi seluruh jama'ah yang muda-muda bersama dengan petugas, lalu mereka kita giring bersama masuk ke dalam bis sehingga tidak bersentuhan dengan jama'ah luar. Itu yang kami lakukan sebagai petugas untuk melindungi jama'ah kita yang ada di Kabupaten Ketua Waringin Barat dan Kelotar 5 pada umumnya. Rombongan jama'ah haji Kota Waringin Barat ini tiba di tanah air bersama 327 jama'ah haji Klotar 5 debarkasi Banjarmasin asal Kalimantan Tengah. Mereka mendarat di Bandara Syamsudinur Banjarmasin pada hari Minggu 16 Juli 2023 sekitar pukul 00.11 waktu Indonesia Tengah. Muhammad Nasihin, SBTV